Saudara kita awal di Kompas Jember dengan informasi pertama, seorang kakek sekaligus mantan Kepala Dusun di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyodomi dua bocah di bawah umur. Aksi bejat ini terungkap setelah korban mengalami pendarahan di bagian anus. Kakek Nurul Hidayat, usia 57 tahun warga desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi harus berurusan dengan polisi karena menyodomi dua bocah laki-laki yakni R, usia 13 tahun, dan D, usia 15 tahun. Kasus ini terungkap setelah korban berinisial R mengeluh kesakitan di bagian dubur hingga berdarah. Korban kemudian bercerita jika disodomi oleh pelaku. Keluarga korban yang tidak terima langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Pelaku yang merupakan mantan Kepala Dusun telah menyodomi korban sebanyak enam kali di gudang buah miliknya. Pelaku yang merupakan majikan korban mengancam akan mengeluarkan korban dari tempat kerja jika tidak mau melayani nafsu bejatnya. Polisi terus mengembangkan kasus ini karena diduga kuat jumlah korban bisa bertambah. Ini sebenarnya kasus penarik di mana pelaku mengakui perbuatannya telah menuntui anak di bawah umur dengan cara surumi terhadap R dan D, di mana R dimulai dari Februari sampai dengan Jun-November sebanyak lima kali dan D sebanyak enam kali. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Enot Jugiarto Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur